Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi dengan kami di channel Jensahiri Video hari ini kita akan membahas tentang tradisi-tradisi ketika pelaksanaan hidul kurban Jadi pemotongan hewan kurban itu sebelum ada pemotongan hewan kurban itu ada tradisi-tradisi Yang ada dan hari ini saya mendapatkan kiriman video dari Aca Ismail Yang waktu itu hadir dalam acara tersebut di salah satu negeri yang ada di Roseram Tapi intinya bahwa di semua negeri itu dulu di bandar juga punya tradisi yang beda-beda Dan walaupun sama instruksi yang digunakan instrumennya adalah hadrat Tapi pelaksanaannya beda-beda jadi ada yang pakai cuma apa namanya itu seperti festival Ada juga yang seperti apa tapi ini unik tuan teman Kenapa unik karena ini adalah hadrat ada penarinya dan menggunakan oh ya betul-betul setelan just too much Masya Allah ini bagus sekali walaupun video yang dikirim ini tidak terlalu panjang tapi ini luar biasa dan rame nya luar biasa Jadi ini satu tradisi yang mengantarkan hewan kurban sebelum disembeli itu diantarkan keiling kampung dulu Satu negeri keiling dari dan akhirnya nanti di masjid tapi ini apik sekali karena ini melibatkan Biasanya anak-anak kalau di negeri lain kan anak-anak kecil ya ini orang-orang dewasa Masya Allah Cantik sekali oke seperti apa video pelastanaan pengantaran hewan kurban Ya kali ini kita fokusnya ke negeri sepa yang ada di tempat tanah Mahai Maluku Tengah Oke seperti apa videonya supaya tidak lagi kita penasaran kita lihat videonya berikutu check it out Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton